Halo gan, pada video kali ini saya mau nyobain pake hape jadul yang walau udah jadul tapi masih aja banyak yang pake buat sekarang Padahal hape ini dirilisnya pada tahun 2015 yang lalu dan udah lama banget ya gan Ini dia hapenya gan, iPhone 6s Ya, seperti yang saya bilang barusan, hape ini tuh buat sekarang masih rame aja peminatnya Memangnya apa sih yang bikin hape ini sampe sekarang masih rame peminatnya? Kalau kita lihat spek yang diusungnya tentu aja udah jadul dan terlihat meragukan ya gan iPhone 6s ini pake SOC sakti yakni Apple A9 dengan GPU cuman dual core aja gan Ya, saya bilang SOC sakti karena SOC Apple A9 ini memang sedemikian sakti Walau udah berumur kurang lebih 7 tahun tapi platformanya masih kenceng buat ukuran SOC jadul Performa yang masih kencengnya ini gak lupa ditunjang juga sama sistem operasi iOS Yang memang iOS ini memiliki manajemen yang baik Jadi kombinasi dari hardware dan software yang bagus tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik dan bisa awet bertahan lama Contohnya seperti pada iPhone 6s ini Oh iya ngomongin soal iOS Saat video ini dibuat unit yang saya pake ini posisinya udah ada di iOS 15 Dan iPhone 6s ini termasuk hape lawas yang beruntung ya bisa dapet update ke iOS 15 Cuman kabarnya buat iOS 16, iPhone 6s ini gak bakal dapet jatah ya gan iPhone 6s ini memiliki bentang layar sebesar 4,7 inch dengan resolusi 750 x 1334 pixel Untuk sekarang memang layar dari hape ini terlalu kecil ya Yang dimana kan sekarang layar-layar smartphone itu pada gede-gede Kalo agen sebelumnya pake smartphone dengan layar gede kemudian pake iPhone 6s ini Pasti akan terasa sedikit kesulitan pas mengoperasikannya Contohnya ketika main game itu pasti bakal sering salah mencet tombolnya Dan juga pasti bakal sering typo saat ngetik Ya itu cuman butuh waktu aja buat mensuaikan diri aja Nanti juga bakal terbiasa kok Keunggulan pake layar kecil seperti ini enak banget buat dioperasikan oleh satu tangan Tombol-tombolnya juga gampang kejangkau dan gak bikin tangan cepet pegel Mau keluar masuk saku celana juga gampang Dan buat layarnya sendiri ini masih enak buat dipake nonton video, streaming video, ngewibu, dan lain-lain Overall buat layarnya ini masih oke dan gak ada keluhan Buat performanya menggunakan iOS 15 ini yang saya rasain itu masih smooth Transisinya juga lancar dan saya gak pernah nemuin ada lag atau kendala lain Buat penggunaan cari hari seperti main sosmed masih enak ya dan nyaman-nyaman aja Saya selama pake belum pernah nemuin ada kendala saat main sosmed Buat nge-scroll timeline pun masih enak dan smooth banget Overall buat main sosmed dan penggunaan ringan lainnya iPhone 6s ini masih bisa menghandlenya dengan baik Lalu kalau buat main game gimana? Nah ini yang bikin saya sedikit terkejut Jujur saat awal pake iPhone 6s ini buat tahun sekarang Saya awalnya berpikir kalau buat main game pasti bakal nge-lag dan kurang nyaman buat main Namun pas coba langsung ternyata formanya masih bisa dibilang gahar ya untuk ukuran HP jadul Saya coba buat main PUBG di settingan smooth high ini gameplaynya masih tergolong nyaman buat dimainin Bagusnya lagi jarang sekali terdapat nge-frame Ya walau sesekali terdapat sedikit aja nge-framenya Tapi gak sampe ganggu banget gameplaynya kok kan Buat main Mobile Legends pun saya udah coba pake di settingan high gak ada masalah Cuman buat amannya sih buat main ML pake settingan medium aja ya kan Biar FPSnya tetap stabil Buat suhu bodinya ketika dipake main game itu bakal menghangat menuju panas Tergantung kita berapa lama mainnya Dan kalau udah panas terus HPnya gak dipakein case Itu bakal lumayan nyiksa tangan kita sih kan Kalau mau main dengan waktu yang lama Saya sangat menyarankan buat main di ruangan yang ada ACnya atau ruangannya yang cukup dingin Atau mainnya di deket kipas angin juga gak masalah Asal HPnya jangan sampe panas aja ya kan Karena kalau udah panas FPS di gamenya akan menurun Buat daya tahan baterainya kayaknya gak perlu dibahas sih kan Buat baterainya yang berkapasitas 1715mAh ini tentu buat sekarang ampas banget kan Dan memang baterainya ini boros pake banget kan Kalau agak mau pake iPhone 6s buat sekarang Wajib banget beli juga powerbank ya Biar pas lagi dibawah nongkrong HPnya gak kehabisan baterai Buat kameranya kamera belakang iPhone 6s ini beresolusi 12MP Yang maksimal bisa rekam video di 4K 30fps Sedangkan kamera depannya beresolusi 5MP Yang maksimal bisa rekam video di resolusi HD 30fps Buat kualitas kameranya tentu aja ya Buat sekarang bakal kalah sama HP-HP mid-range jaman sekarang Foto-foto yang dihasilinnya itu sering terdapat overexpose Dan detailnya kurang banget Buat sekedar untuk dokumentasi kebutuhan kerja sih masih oke lah ini Cuman buat kebutuhan fotografi kurang bagus Kecuali di edit lagi fotonya pake software lain ya Buat resannya mungkin bisa agak nilai sendiri Kecuali di edit lagi fotonya 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 Terima kasih telah menonton Oke, apakah iPhone 6s ini masih worth it buat dibeli buat tahun sekarang? Menurut saya masih worth it kan? Dari segi performanya masih bisa dibilang baik untuk menghandle kegiatan-kegiatan standar pada smartphone alat tahun sekarang. Buat main sosmed masih oke, dipake nge-game jaman-jaman sekarang juga masih oke walau gak semua game besar bisa dihandle sama iPhone 6s ini kayak game Genshin Impact dan lain-lain. Buat sekedar main PUBG dan Mobile Legends sih masih sangat playable ya, cuman buat agar yang pengen beli iPhone 6s ini harus tau dulu kekewarangannya. Pertama soal baterai, baterainya ini sangat boros jadi kalo misalnya agar sebelumnya pengguna Android kelas mid-range kebawah kemudian pindah ke iPhone 6s ini pasti bakal kerasa banget perbedaannya. Jadi iPhone 6s ini wajib banget didampingi sama powerbank atau deket sama colokan. Kedua soal kameranya yang kurang bagus kalo mau dipake untuk kebutuhan fotografi dan videografi. Ketiga soal bodi belakang dari iPhone 6s ini yang sangat licin jadi agar harus hati-hati dalam menggunakannya. Dan terakhir soal suhu dari iPhone 6s ini kalo dipake dengan intense akan cepet hangat ya gan. Overall selain kekurangan yang saya sebutin barusan, iPhone 6s ini masih oke. Saya rasa iPhone 6s ini cocok buat agar yang pengen migrasi dari Android ke iPhone karena dari segi harganya juga terbilang murah. Oh iya buat harga pasarannya bisa cek link di deskripsi video ini ya gan. Oke cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi pada video ini. Kalo agan punya pendapat lain, boleh kasih pendapatnya di kolom komentar di bawah ya gan. Sampai jumpa di lain waktu dan hatur nuhun.